Setelah lebih dari 8 bulan beroperasi, Gudang Miras Oplosan di Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, digerebek polisi. Polisi hanya bisa mengamankan pekerja gudang, sedangkan pemilik gudang berhasil melarikan diri. Penggerebekan Gudang Miras Oplosan tersebut dipimpin langsung Kapolda Jambi Brigjenpol Bambang Sudarisman. Saat penggerebekan, polisi menemukan peralatan lengkap untuk mengoplos miras seperti mesin penyaring air, galon besar, mesin air, dan label Miras Palsu. Dari hasil penggerebekan, polisi berhasil mengamankan sedikitnya 11.000 botol miras. Polisi juga mengamankan 4 orang pekerja pengoplos miras. Sedangkan pemilik gudang berinisial RS berhasil melarikan diri dan diketahui berada di Pekanbaru, Riau. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pemalsuan minuman keras. Setelah itu kita lakukan lidik dan mengebekan. Dan berhasil kita temukan 11.000 botol berbagai macam minuman keras beralkohol yang palsu. Pelakunya sudah ditangkap ada 4 orang. Sekarang kita amankan di Mapolda. Pemilih usahanya orang warga negara jenis, inisial RS. Kita cari, ada di Pekanbaru. Namun sampai sekarang sedang kita upayakan untuk melakukan penangkapan. Keempat tersangka akan disangkalkan pasal berapis yaitu Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun purungan. Dari Kota Jambi, Adrino Susandra melaporkan.